Pasca terjadinya musibah banjir di wilayah Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi beberapa hari lalu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banyuwangi turut menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir. Dengan menggali sumbangsi jajaran petugas, ratusan sembako yang berisikan beras, mie instan, minyak goreng, dan air minum diserahkan kepada warga melalui Posko Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Pasca terjadinya banjir yang menyebabkan puluhan rumah warga mengalami kerusakan di wilayah Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi atensi oleh semua pihak, tak terkecuali Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banyuwangi. Lembaga yang berada di bawah naungan kanwil Kemen Humkam Jawa Timur ini, sengaja mengajak semua pegawai lapas serta Persatuan Dharma Wanita Lapas Banyuwangi untuk ikut partisipasi membantu warga terdampak banjir tersebut. Dari hasil sumbangsi itu, terkumpul ratusan paket sembako untuk diberikan kepada warga terdampak banjir. Kalapas Banyuwangi, Wahyu Indarto mengatakan, bantuan yang disalurkan kepada warga terdampak banjir itu merupakan hasil sumbangsi dari seluruh pegawai dan Dharma Wanita Persatuan DWP Lapas Banyuwangi. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Kalapas Banyuwangi beserta beberapa perwakilan pegawai dan ibu-ibu Dharma Wanita melalui Posko Badan Nasional Penanggulangan Bencana Banyuwangi yang berlokasi di kantor desa Kalibaruwetan. Wahyu menjelaskan, bantuan yang disalurkan berupa sembako yang terdiri dari beras, mie instan, minyak goreng, dan air minum. Selain itu, bantuan tersebut disalurkan sebagai wujud empati dan kepedulian seluruh pegawai dan DWP Lapas Banyuwangi. Hari ini kami Lapas Banyuwangi bertugas bersama Dharma Wanita Persatuan Lapas Banyuwangi mengadakan tangki sosial yang dimana kami memberikan sumbangan berupa air mineral, makanan, dan beberapa yang lainnya. Dan ini salah satu bentuk empati kami seluruh tugas lapas beserta Dharma Wanita terhadap kurban banjir yang terjadi di Kalibaruwetan. Mudah-mudahan apa yang kita sumbangkan tentunya mendapat kemerkahan dan kurban dari banjir di Kalibaruwetan segera pulih, maksudnya segera pulih itu mentalnya tidak trauma maupun yang lainnya. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan kemerkahan dari Pak Banyuwangi. Amin. Sementara itu, Sekretaris BNPB Banyuwangi Mujito menyampaikan terima kasih atas bantuan yang disalurkan oleh Lapas Banyuwangi. Pasalnya, bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi para warga yang terdampak banjir. Dari data BNPB sampai saat ini tercatat 83 rumah warga mengalami kerusakan, 45 rumah mengalami rusak berat, 19 rumah rusak sedang, dan 19 rumah rusak ringan. Bahkan, tiga jembatan putus dan beberapa hewan ternak serta peralatan rumah tangga warga hanyut. Ancara Mujito Abdul Ajis, JTV Banyuwangi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!